Jalan-jalan ke toko bunga, beli seikat untuk tersayang. Perkenalkan nama saya Ayosofya Medina, kelas 3, dari SDN Tangerang 1, Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Ayah akan menceritakan sebuah cerita pendek yang berjudul Joko dan Sampah Sampahnya. Begini ceritanya. Oh, 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 petak, petak, petak. Di suatu pagi yang cerah, Angga sudah berada di lapangan untuk berlari-lari kecil menyelilingi lapangan. Saat sedang berlari, tiba-tiba Angga berhenti di depan sebuah rumah. Aduh, kocok sekali rumah itu. Bisik Angga, di depan rumah Joko, daun-daun berserakan, rumput tumbuh tinggi, dan sampah-sampah memanuhi sawokan. Joko keluar dari dalam rumah ingin membuang sampah di sawokan. Joko, stop, jangan buang sampah di sawokan. Buang di tempat sampah, nanti banjir. Kata Angga, nih, udah biasa Angga, nanti juga diambil sama tukang sampah. Udah sana, lanjut berlari saja, kata Joko. Akhirnya, tanpa memedulikan Joko, Angga kembali berlari. Namun, di tengah-tengah lapangan, tiba-tiba awan menjadi gelap. Angin begitu dahsyatnya. Wuh, wuh, wuh. Pacer menyambar-nyambar. Duar, duar, duar. Hujan pun turun dengan deras. Sangat lebat. Sementara itu, sawokan di rumah Joko meluat. Akhirnya tidak mengalir. Lama-kelamaan, sampahnya masuk ke dalam rumah Joko. Banjir! Teriak Joko panik. Seandainya aku mengikuti saran Angga, pasti rumahku tidak akan dengan ini sampah. Kata Joko. Setelah hujan berhenti, Joko meminta tolong warga untuk membersihkan halaman. Angga pun ikut membantu. Maafkan aku, Pak RT. Angga, aku tidak akan membawa sampah di solokan lagi. Kata Joko. Iya Joko, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Dimulai dari kebersihan lingkungan rumah terlebih dahulu. Kata Pak RT. Dan mereka pun bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Mulai saat itu. Nah, demikian teman-teman. Cerita pendek yang berkisah tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, jangan buang sampah sembarangan ya. Ayo, jagalah kebersihan lingkungan. Sambau dikasih terasi. Itu belacan namanya. Salam literasi. Mari budayakan membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.